Jangan lupa subscribe, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang Gurame adalah salah satu jenis ikan air tawar Jenis ikan gurame ini banyak ditemui di kawasan Asia Tenggara Ikan ini biasanya dikonsumsi untuk kebutuhan kuliner karena rasanya yang terkenal zat Banyak orang yang memburu aneka kuliner ikan gurame dengan kekhasan rasa yang beragam di setiap daerah Maka tidak heran jika ikan gurame ini banyak dicari Kebutuhan yang tinggi akan produksi ikan gurame ini tentu akan menjadi bisnis yang cukup menjanjikan Harga jenis ikan ini di pasaran relatif stabil bahkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun Di Indonesia sendiri berdaya ikan gurame banyak dikembangkan di daerah-daerah seperti Tasikmalaya, Garut, Purwokerto, Ciamis, Magelang, Payakumbu, dan Manado Ya ikan gurame bagi pemula Pertama persiapkan kolam ya guys Media pertama yang harus kamu persiapkan dalam memulai bisnis berdaya ikan gurame adalah tentu saja kolam ya Pertama-tama kamu harus memastikan kebersihan kolam Agar kolam tersebut terbebas dari berbagai hama yang rentan menimbulkan penyakit Untuk menghindari hal itu sebaiknya diberi filter atau saringan pada celah pemasukan air Atau celah pengeluaran air Guna mengantisipasi munculnya hewan yang bisa menjadi hama pada kolam Agar ikan juga mendapatkan makanan secara alami Maka pada dasar kolam perlu diberikan pemupukan Ukuran ideal untuk kolam tersebut adalah 6-12 meter persegi dengan kedalaman 90-150 cm Untuk kolam dengan ukuran tersebut sudah bisa menampung puluhan gurame dengan bobot 2,5 oz Bila kamu tidak memiliki lahan untuk membuat kolam Maka bisa membuat kolam terpal dengan ukuran yang lebih kecil Dengan ukuran 1 meter persegi Kamu sudah bisa loh membuat kolam terpal yang mampu menampung 10-15 gurame Untuk mendapatkan terpal dengan ukuran sekitar 2x3 meter Kamu hanya membutuhkan biaya sekitar Rp30.000 Lalu untuk pemupukan harga pupuknya 1 kgnya adalah Rp15.000 Langkah kedua yaitu pemilihan indukan gurame Salah satu proses awal dalam mutidaya ikan gurame adalah pemilihan indukannya Indukan gurame yang siap dipijakan adalah yang telah berusia 4-7 tahun Dengan bobot 1,5-2 kg per ekor Pada rentang usia tersebut gurame sedang dalam masa produktifnya nih guys Harga gurame dengan usia tersebut berkisar Rp60.000 per ekornya Ciri-ciri gurame yang siap dipijakan adalah memiliki perut yang besar dan dekat dengan anus Memiliki warna badan yang lebih gelap dan agak pucat serta gerakannya lincah Gurame yang siap dipijakan perlu ditempatkan sendiri dari ikan-ikan lainnya Karena itu kamu perlu mempersiapkan satu kolam lagi untuk proses pemijahan tersebut Usahakan kolam tersebut tidak berlumpur dan dasarnya bersedimen pasir Karena gurame indukan ini biasanya cukup lincah dan banyak bergerak Upayakan kedalaman kolam di atas 80 cm ya Pada kolam untuk pemijahan tersebut perlu diberi semacam sosok yang terbuat dari bambu Lalu ditancapkan pada kolam sosok ini fungsinya cukup penting loh guys Yakni sebagai sarang untuk telur gurame indukannya Poin yang ketiga yaitu penetasan telur Ketika pada kolam pemijahan tersebut kamu menemukan semacam sarang yang telah tertutup Maka segera angkat sarang tersebut Karena di dalam sarang tersebutlah terdapat telur-telur ikan gurame Buka sarang tersebut dan letakkan telur-telur gurame tersebut Pada sebuah ember besar yang telah berisi air Biasanya telur yang kualitasnya bagus akan berwarna kuning Sedangkan telur yang kurang bagus dan kemungkinan tidak menetas biasanya berwarna putih Proses penetasan telur gurame ini biasanya membutuhkan waktu 3-4 hari Media untuk proses penetasan ini Kamu hanya membutuhkan air bersih dan ember besar Dan dengan kapasitas air 40 liter dengan harga sekitar 60 ribu rupiah Poin yang keempat yaitu pemeliharaan benih Untuk pemelihara benih ikan gurame kamu memerlukan kolam khusus Proses pemeliharaan benih gurame tentu berbeda ya Dengan pemeliharaan gurame dewasa atau indukan Karena itu harus diletakkan terpisah agar pertumbuhannya maksimal Dan tidak dimakan oleh ikan yang lebih besar Makanan yang diberikan pada benih gurame pun juga berbeda loh Yakni harus berupa pelet yang halus Proses pendedaran benih gurame ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan Proses yang kelima yaitu pemberian pakan Makanan utama yang baik untuk gurame adalah pelet Dalam sehari kamu sebaiknya memberi makan gurame sebanyak 2 kali Yakni pada waktu pagi dan sore Agar pertumbuhan ikan gurame maksimal Maka kamu perlu mencari pelet yang memiliki kandungan protein 25% Harga pelet per kilogramnya adalah Rp6.000 Jadi kamu perlu membeli pelet dengan jumlah sesuai kebutuhan ya Oke guna menghemat biaya pakan Kamu juga bisa memberi pakan gurame dengan daun-daunan Seperti daun kangkung, daun papaya, toge Atau dapat juga berupa jagung rebus, ampas tahu, dan dedak Tahapan terakhir dalam berdaya ikan gurame adalah panen ya guys Tahapan ini sangat ditunggu-tunggu Nah namun pelaksanaan panen harus kamu jalankan dengan hati-hati ya guys Agar hasilnya pun maksimal Masa panen biasanya dalam waktu 4-6 bulan Sejak benih dimasukkan dalam kolam Dalam memanen kamu juga perlu melihat kebutuhan pasar ya guys Jenis gurame seperti apa yang banyak diminati oleh pasar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!